Halo guys, selamat datang kembali bersama channel Floreta Kali ini guys, pada hari ini kita akan membahas 10 manfaat garam untuk kesukuran tanaman hias di rumah Nah, inilah ulasannya guys, namun sebelum kita lanjut ke ulasannya guys Yang baru datang jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Garam merupakan salah satu bumbu dapur yang punya banyak manfaat Selain memberikan rasa asin pada makanan Bumbu ini juga sering kita gunakan sebagai masakan ini Ternyata punya manfaat penting terutama bagi kesukuran tanaman hias di rumah Anda Nah, buat kamu yang punya banyak tanaman hias Atau lagi hobi gardening di rumah Tentunya wajib tahu beberapa manfaat garam bagi tanaman Di antaranya garam, yaitu ternyata mampu menjaga kesukuran tanaman kamu loh guys Yang pertama, yaitu menetarakan nilai pH tanah guys Kenapa? Karena kondisi tanah di pekarangan Tiap-tiap rumah itu berbeda Atau tiap daerah itu tanahnya berbeda pH-nya guys Memiliki perbedaan kualitas Yang dipengaruhi oleh perbedaan nilai pH Atau tingkat keasaman tanah Umumnya guys Tanah yang tidak baik untuk tanaman adalah Tanah yang kadar keasamannya netral Tidak terlalu asam Atau tidak terlalu basah Karena kondisi lingkungan Yang begini guys Terutama di Jakarta sendiri Memiliki nilai pH Yang sebenarnya kurang baik untuk tanaman Nah, untuk mengatasi hal yang sejak demikian ini guys Kamu dapat memberikan larutan garam Untuk membantu menetralkan nilai pH tanahnya guys Agar tanaman kesayanganmu bisa lebih tumbuh, lebih subur Kedua guys, yaitu untuk mencegah tanaman dari sengatan lalat Atau lebah dari jangka waktu yang tertentu guys Yang ketiga guys, yaitu menyediakan kebutuhan natrium Dan klorida bagi tanaman Selain terkenal mengandung iodium Ternyata garam juga mengandung unsur lainnya guys Seperti natrium dan klorida Nah, jika iodium ini sangat dibutuhkan oleh manusia Natrium dan kloridanya dari unsur lainnya Yang dibutuhkan oleh tanaman Untuk tumbuh, subur Dan berkembang dengan baik guys Karena itu, tidak ada salahnya guys Ya, sekali-sekali kamu memberikan larutan garam Dalam tanaman kamu guys Sekaligus menyiram tanamanmu dengan air garam ini Untuk melengkapi kebutuhan mineral tersebut guys Dijamin deh, tanaman yes kamu Yang kamu tanam di pekarangan rumah Bakal tumbuh lebih cepat Dan terlihat lebih sekar Keempat guys, yaitu Untuk menggantikan kebutuhan tanaman Akan kalium guys Selain itu, natrium dan klorida pada garam Ternyata mampu menggantikan unsur kalium Yang ada dalam tanah Yang dibutuhkan oleh tumbuhan kamu guys Kalium sendiri merupakan salah satu unsur Di dalam tanah yang dibutuhkan oleh tanaman Untuk bertumbuh guys Pada jenis ini Tanah sendiri itu jumlahnya kurang dari kalium Yang menyebabkan tanaman jadi sulit berkembang Untuk itu, hadirnya natrium dan klorida Yang ada dalam garam Bisa membantu menggantikan unsur Yang memiliki lambang kah ini guys Di dalam tanah bagi tanaman Kelima guys, yaitu Mencegah tanaman mengalami kekeringan Atau dehidrasi Gak cuma kita yang bisa kehausan Atau dehidrasi guys Tanaman pun dan tanah Bisa mengalami Kalau tidak memberikan air yang cukup guys Masalah kekeringan atau dehidrasi Pada tanaman hias Sih umumnya terjadi Kalau sang pemilik tanaman Lupa menyiram atau meninggalkan tanamannya Untuk jangka waktu yang cukup lama guys Nah, untuk mencegah hal ini guys Kamu bisa memanfaatkan garam Yang dikenal dapat membantu Dan menjaga kandungan air di dalam tanah Sehingga tanah terhindar dari kekeringan guys Ketika kamu tidak sengaja Atau lupa Dan harus meninggalkan rumah Untuk waktu yang cukup lama Nah, ini tanaman kamu Tidak akan kekurangan air guys Keenam guys Yaitu untuk menyeburkan tanah Kandungan natrium dan klorida Pada garam juga dapat Meningkatkan kadar mikroganisme Seperti bakteri Dan cacing di dalam tanah guys Seperti yang kita tahu Yah, kehadiran mikroganisme Ini di dalam tanah Menjadi indikator Dari tanah yang sehat guys Dan baik untuk pertumbuhan tanah Nah, larutan garam sendiri Bisa dimanfaatkan Untuk meningkatkan kesuburan tanah Yang akan kamu tanami tumbuhan Bahkan akan lebih baik Kalau kamu menambahkan larutan garam Dengan pupuk tanah Sebelum menanam tanaman Ketujuh guys Yaitu sebagai pupuk alami Jangka panjang guys Perbedaan dari tanaman pertanian Dan tanaman hias di rumah kita Cenderung lebih mudah Untuk diberi pupuk buatan Sebagai makanannya guys Namun kehadiran pupuk buatan ini Sebenarnya tidak baik Bila digunakan dengan jangka panjang Karena dapat merusak Tanaman dan tanah Karena itu kandungan kimianya guys Nah, larutan garam sendiri Bisa menjadi solusi Alternatif penggunaan pupuk buatan Yang membantu Menyumburkan tanah Dan tanaman secara alami Berhubungan Merupakan Bahan yang alami Ini penggunaan garam sangat aman Meskipun terus menerus Dan dalam jangka panjang guys Ketelapan guys Yaitu membuat buah lebih manis Dari biasanya guys Kesembilan yaitu Untuk meningkatkan ketahanan tanaman Terhadap serangan penyakit Bukan hanya manusia Atau hewan saja loh guys Yang bisa sakit Bahkan tanaman hias Di rumah kamu pun Bisa terkena Yang namanya penyakit Nah, manfaat garam Untuk tanaman yang tidak kalah penting Adalah dapat meningkatkan Daya tahan tanaman Sehingga tidak mudah Terserang penyakit Atau gangguan lainnya guys Dalam hal ini Dapat membunuh Atau mengatasi Jamur dan bakteri Yang menyerang tanaman Sehingga tanaman Terlindung dari ancaman Jamur dan bakteri tersebut guys Kesepuluh guys Yaitu Dapat mencegah Kerontokan bunga Dan buah Pada tanaman anda guys Oke guys Sampai disini Video dari aku Dan terima kasih banyak Yang sudah nonton video aku Jangan lupa Like, comment, and subscribe Karena Subscribe itu gratis guys Thank you Subscribe, like, and comment Jangan lupa Jangan lupa like, share, dan subscribe